Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sedulur-sedulur Pusat Danu Official Channel Ada Pusat Danu udah pasti disini Ada Mbak Devi juga Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Devi Sali Kita bisa ngobrol-ngobrol nih Ini kita Mau ngomongin tentang Medsos Media sosial atau sosmed sosial media Bebas ya Saya nak ke lidah kalian aja ngomongnya gimana Medsos Bebas Medsos Bebas Bebas lah Nah ini Jadi gini Mbak Devi Pusat Kita ngomongin apa ya Polemik aja lah ya Yang terjadi di sosmed Beberapa waktu kebelakangan ini kan Ini menjadi satu tema yang mewakili permasalahan di Indonesia Karena begitu banyaknya sosmed di negara kita Akhirnya kita bisa melihat semua permasalahan itu dari sosmed Ya itu politik Ya gitu ya Apapun itu sampai agama semua lah Kita bisa melihat Tapi kita akan coba membahas beberapa aja Salah satunya Tentang perilaku remaja sekarang Yang di sosmed itu kayaknya Udah semakin bebas Jauh dari kaida-kaida atau norma-norma Islam gitu Kemudian juga Banyak orang-orang yang Nggak kita sangka Ya mungkin kita pikir orang ini ternyata begini Begitu di sosmednya ternyata begini Jadi menurut saya sosmed itu bisa Merubah Merubah Karakter seseorang Entah mungkin dia punya tujuan untuk mencari follower Atau untuk viral Karena sekarang gini Pak Ustadz Untuk kalangan artis ya Ketika seorang ini punya permasalahan Sebelum ada sosmed menurut saya Bagaimana caranya supaya permasalahan ini selesai dengan cara musyawarah Dengan kemufakatan Dengan bertabayur Sekarang Dengari sosmed ini Bagaimana masalah ini supaya jangan cepat selesai gitu Mungkin dipanyangin Karena ketika masalah ini semakin panjang Maka semakin banyak endorse Menurut saya gitu Ini semakin banyak Orang berseteru Akhirnya orang penasaran dengan akun Akun sosmednya Akhirnya orang ngikutin Reaction untuk instagramnya Ngunjungi instagramnya banyak Akhirnya agak endorsenya naik gitu ya Akhirnya Pak Ustadz Melihat hal seperti ini bagaimana Ketika orang mencoba untuk Mengklarifikasi sesuatu Orang mencoba untuk Menunjukkan entah itu Statementnya Entah itu menunjukkan hartanya Menunjukkan banyak hal disini Yang Kadang-kadang kita miris Ya Ya memang Sesmed itu diperlukan Bagi orang-orang yang memang Mau deket sama Allah ya Banyak ya Ya Juga Sesmed itu juga bisa Diperlukan sama orang-orang yang Hanya Hanya butuh hiburan Hanya butuh hiburan Betul Atau sesmed itu diperlukan sama orang-orang Sebagai apa Hater Betul Bazaar ya Bazaar Itu lebih Lebih politik Atau sesmed itu menjadi Dambahan beberapa orang yang Menambahkan seperti itu Seperti itu Seperti itu Seperti itu Jadi Jiwanya pikirannya itu Seperti itu Saya Saya Kalau tidak lihat dia itu Kayaknya gimana Istilahnya Jatuh cinta Pada sesmednya Seseorang Minimal Lewat fotonya Siapa tahu Kalau ada Artis cantik Saya bawa fotonya Ke orang pinter Saya pelet Bisa jadi milik saya Atau orang yang mikir di situ Boleh Silahkan aja Yang penting Jangan ketemu sama saya Jangan Ketemu sama saya Nanti saya pindah Di kambing nanti Saya punya pertanyaannya Agak sedikit Bergeser Sedikit aja Kan Yang namanya artis Katakanlah Misalkan Kita sebut aja Misalkan Pepita Pierce Kita sebut nama Dia akan banyak Digolakan Atau Anya Geraldine lah Katakan begitu Yang lagi viral sekarang Itu kan Dia kan upload foto Di Instagram Itu kan pasti aja Kalau orang banyak yang mau Bawa fotonya Misalnya belum kena sama Artis tersebut Bawa ke orang pinter Begitu ya Apakah Allah juga melihat bahwa Ini public figure Makanya Allah memberikan Apa ya Apa Jadi Tidak semudah Ketika ke orang biasa gitu Artis Politis Begitu ada 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 Pelindungan dari Allah secara Konkret Kalau yang seperti artis Kemudian pendakwah Pendakwah biasa Mohon maaf nih ya Itu atau orang biasa Itu relatif Enggak ada pelindungan secara Konkret dari Allah Ta'ala Yang pelindungan Konkret itu biasanya Presiden itu dilindungi Allah Oh Saya cerita aja Presiden itu dilindungi Allah Siapapun termasuk Trump itu dilindungi oleh Allah Tapi Trump gak tahu dia Semua presiden di negara itu dilindungi Itu Itu hanya Allah agar negara itu tidak kacau misalnya Tidak kacau Jadi kemudian Apa namanya Pemimpin-pemimpin wilayah Gubernur itu ada pelindungan Ya itu Jadi Boleh silahkan Gimana caranya bisa ngelihat Silahkan Gak tahu kalau memang Pada yang bisa Ya silahkan Makanya kalau dimananya orang Sudah suka dengan presiden satu Sangat aja Gak bisa kok Gak bisa itu disangkat Gak bisa Gak bisa Presiden itu disangkat Gak bisa Kayak apa hebat Mau dibaca-baca Bacain aja Gak bisa Gitu khususnya Iya Presiden Wakil Presiden Gubernur Wali kota Yang pemimpin aja gitu Mimpin aja Satu wilayah Ya Karena dia Memimpin negara Memimpin negeri Setelahnya Dengan Kebijakan-kebijakan Jadi kalau orang Gak suka Mau nyangkat silahkan Nanti Kan gak bisa Insya Allah Itu hubungan Sampai Siapa pengguna Mimpinnya Dan tetap Kita harus Mengikuti Dan itu Ya memang ada Mengikuti pemimpin Masa untuk kaum gitu ya Iya Jadi memang kita harus Mengikuti Jadi Apa namanya Eh Wa'ulil alhamdulillikum Itu Memang Selain taat pada Allah Selain taat pada Rasul Kita juga disuruh taat pada Pemerintahan yang ada di negeri kita Jadi Ayatnya jelas itu Jika ada pesisian Kembalilah pada Al-Quran dan Sunnah Jadi Memang itu sudah tertulis dalam Al-Quran Jadi Enggak sembarangan Kita main sandat ke seseorang Itu gak bisa Jadi itu dilindungi oleh Allah Oleh Allah Jadi bukan karena ilmunya Dia punya Dia punya Apa namanya Pakan norma Oh enggak hebat Pakan normanya Itu gak hebat Oh itu yang dilindungi Allah Kenapa Ya Insya Allah saya tahu Kalau saya bilang Ya Insya Allah saya tahu Karena Di Quran sudah ditulis Berarti Memang Pemimpin-pemimpin Negara itu Memang Akan dilindungi oleh Allah itu harus diketahui tapi kalau hanya cuma artis pendakwah yang biasa-biasa aja yang dia tidak tidak terlalu kompeten apalagi dia kalau dakwah kelihatan bagus tapi bisa aja di ngobrol santai ya itu kacau tapi aja ada ujian yang mengenai omokannya cenderungan emosi kan ya itu pendakwah yang bukan yang bukan masuk kategori dekat dengan Allah kalau saya dia hanya dakwah menyebarkan ilmunya aja ya jadi dia belum bisa mengaplikasikan itu kan skuknya kami besar tapi kecil gitu kecil dalam arti kita hanya bisa melihatnya di situ aja ya iya bener ini belum tentu kita tahu seperti apa aslinya gitu Iya sih makanya kadang kalau artis kayak mas Bobby tadi itu miring-miring dikit itu memang bisa saja jadi artis itu sekarang kan upload foto ini foto ini foto ini telah memang ada orang yang iseng aja bawa ke dukun daerah tempatnya mas Bobby ya selesai besok bermasalah besok itu bermasalah dia suka sama laki-laki dia selalu berantung terus apalagi orangnya hanya halu dia nggak berani muncul tapi ini orang harus sama saya nih Pak dukun Pak ya ini harus sama saya nih gitu nggak taruh aja selesai dah kalau punya keluarga bubar aja nah itu ya karena masalah-masalah sosmed yang dia lupa ya memang orang tahu kalau dia cantik barangkali atau ganteng-ganteng barangkali ya tapi dia lupa bahwa itu menjadi alat di-diprint di-print ya di-print kasih itu menjadi alat kalau saya ya itulah gunanya agama untuk mereduksi mau apa namanya meredakan ya meredakan nafsu-nafsu kita kalau mamanya pas dia mau upload itu itu upload waktu dia melakukan kegiatan syuting upamanya nah itu masih boleh lah apa namanya itu tidak terlalu apa namanya tidak terlalu menunjukkan diri secara pribadi rasa saya seperti itu ini kadang-kadang sampai di hitam pokoknya harus perfect banget kan gitu ya tapi tujuannya kan supaya orang tertarik untuk lain-lain sebagainya gitu ya itu memang itu sekarang gimana coba ya Mas Bobi ya kalau memang orang sekarang itu kan pakai channel YouTube itu kan atas izin Allah itu kan bisa dapat uang bulanan lah ya memang harus diakui seperti itu bisa paling tidak itu lima juta 8 juta 10 juta mamanya ya kalau dia pengangguran dia kerja susah dia bikin channel YouTube dapet 10 juta mamanya itu kan sebenarnya juga menarik seseorang itu untuk bikin bikin konten nah konten-konten inilah yang akhirnya baik dan tidak baiknya itu orang yang punya konten tuh nggak sadar Hai kayak mamanya dia hanya ingin di-like diikutin istilahnya subscriber yang mau diikuti terus itu sampai mohon maaf nih saya mohon maaf jadi dia itu sampai mau mau foto aja dia datangin foto yang betul ini fotografer di rumahnya ini 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 itu kan saya pernah diperlihatkan oleh seseorang itu ya ya senyum aja saya gitu senyum itu maksudnya kenapa kan begitu begitu ya dan itu di upload kecuali memang untuk album pribadinya tapi kan itu di upload jadi saya tahu saya nggak mau se-usun sih cuma gimana caranya Oh kali dia begini begini-begini karena memang kalau dia karirnya udah mulai puluh dia harus cari pegangan ini ya begitu-begitu aja sih dengan upload seperti itu dia bisa nanti dapetnya memang nggak terlalu banyak ada yang nggak terlalu banyak yang ada yang banyak benar tergantung orangnya kalau orangnya itu yang ngomong yang bisa aja itu subscribe apa subscribernya itu bisa banyak bisa jutaan ya begitu nah kalau memanya seperti itu ya hati-hatilah boleh boleh cari uang lewat situ boleh tapi hati-hati kalau mau nyaman publik tadi menampilkan mohon maaf yang menampilkan kekayaannya ratakan mas babi seperti itu ya memang kata Mbak Devi ya risih ya risih sebenarnya jadi risih itu risih aja risih gimana sama seperti tanyain Ustadz Mbak Ustadz nampilin keluarganya Ustadz saya nggak suka yang seperti itu gitu saya nggak suka karena bukan tidak suka itu karena saya tidak suka dengan keluarga saya bukan karena itu saya takut ujuk riak sombong itu muncul makanya saya bukan yang tidak mau itu yang saya mencoba menjaga aja sehingga nggak muncul nggak muncul nggak muncul karena memang harus dijaga ujuk riak itu pasti ada di dalam dada kita itu ada tinggal mau keluar apa enggak gitu tapi kalau memang mau dikeluarin masalah ya itu ya masalah tanya masalah itu ya saya sih nggak sih cuma kasihan gitu loh kalau momennya mohon maaf nih ini mohon maaf mas Bobi ya bukan mas Bobi sih saya sebenarnya mohon maaf ada teman-teman yang lain kalau mamanya dia itu mengeluarkan hartanya untuk menjadi model di Youtubenya dia kan gitu pada waktu dia mengeluarkan disini ada rasa ujub riak itu pasti ada kalau dari ujub riak itu udah ujub riaknya sendiri kalau kita ngomong aja itu itu membakar amal-amal soleh kita kalau ujub riak ini kita munculkan itu akan menjadi penilaian negatif pada orang-orang satu yang kedua dari orang yang dapat ini kemudian menonton karena suka suka dengan yang begitu suka dengan yang begitu orang sendiri itu orangnya sendiri kan dia terpancing untuk menjadi mirip seperti itu dia mengajakkan sesuatu yang sebenarnya kurang baik kalau hanya cuma masalah gitu orang jadi terpacu untuk seperti itu dengan cara yang belum tentu baik gitu loh maksudnya nah kalau sudah begitu nanti yang dihasilkan dari uang itu kan uang dari ujub nah terus uang itu dari mana ya kelihatannya sih halal kelihatannya dari ini halal tapi apakah itu baik ya enggak ada di sisi mana baiknya gitu ya halal-halal mbak nyuri gitu tapi dari sisi baik bagaimana yang diajarkan adalah ujub riak jadi itu sudah tidak baik apalagi berkah udah jaman ini berkah nah kalau sudah begitu nanti dimakan oleh anak istri dan sebagainya itu enggak bisa ya istilahnya kalau menurut saya silahkan aja sih tapi intinya adalah coba lah koreksi tubuh gitu bukan saya mau abang-abang beri ya Pak Ustadz iri enggak saya enggak iri saya enggak iri saya enggak iri terima kasih tvero uang terima kasih k Terima kasih.